Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bersama masyarakat dan komunitas penggiat anti-narkoba mengadakan acara peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional tahun 2018 di lapangan Lokal Rehabilitasi Deli Serdang Sumatera Utara, Komplek Pemda Deli Serdang perbarakan pagar merbau Kabupaten Deli Serdang Hany 2018 Sumatera Utara dilakukan serentak secara nasional dari berbagai daerah Acara serentak tersambung melalui telekonferensi dalam Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa narkoba menjadi ancaman serius bagi bangsa Ada 1.400 jalur tikus penjelundupan narkoba Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Polmar Sauli Siregar kepada wartawan menyebutkan Sumatera Utara menempati urutan kedua daerah yang paling tinggi peredaran narkoba di Indonesia Dari hasil penelitian Universitas Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional tahun 2017 tercatat sebanyak 260.000 orang penduduk berusia 10 hingga 60 tahun merupakan percandung narkoba Tingginya tingkat peredaran ini dikatakannya karena dipengaruhi oleh mudahnya akses jalur masuk narkoba dari Pantai Timur Sumatera yakni dari Aceh hingga Perbatasan Real serta tingkat daya beli masyarakatnya yang tinggi membuat menjamurnya narkoba di Sumatera Utara Sejak zaman dulu, jalur Pantai Timur di Sumatera Utara sudah digunakan untuk mengandarkan narkoba karena selain tingkat demografi yang tinggi, juga masyarakatnya memiliki daya beli cukup bagus Dukungan kegiatan latihan kerja bagi mantan penyalahguna yang telah menyelesaikan program Survei dan penelitian UI sama BNN tahun 2017 lawasannya Sumatera Utara itu berada pada urutan keberatan secara jumlah prevalensi persentasenya sekitar 2,50 sekian persen kalau 2,50 sekian persen itu dari jumlah penduduk usia 10 sampai dengan 60 tahun kira-kira 256 ribu manusia di Sumatera Utara menjadi penyalahguna sampai dengan dekat pencanggung narkoba tetapi, saya juga ingin ingat-ingat ingin sampaikan Survei yang sama oleh lembaga yang sama tahun 2014 itu 2017 mengalami penurunan kalau 2014 itu prevalensinya 3,2 persen berarti kan ada turun persentase 0,5 persen kalau jumlahnya tahun 2014 itu 320 ribu jiwa tahun 2017 2,60 ribu jiwa ini data, itu kuantitas tapi kualitasnya belum ada penelitian yang prehensif jadi saya tidak berani mengatakan tapi secara kuantitas ya itulah faktanya hasil penelitian itu jadi ada penurunan tingkat prevalensi 0,5 persen sepanjang 4 tahun terakhir dari Sumatera Utara, Parsa Oran Sitoris Tirbata TV Salam Tirbata dukungannya dalam menghibau 154 dukungan kegiatan latihan kerja bagi mantan penyala guna yang telah menyelesaikan program pendidikan penyala guna yang telah menonton indeed dipercaya